Selamat datang kembali di materi Quantum Ekspresso menggunakan Burai. Pada kali ini kita akan membahas tentang bagaimana proses penentuan cutoff energi kinetik yang terbaik. Ini cukup penting karena ini akan mempengaruhi level energi dari hasil perhitungan yang kita lakukan. Yang pertama, apa itu cutoff energi kinetik? Itu merupakan batasan perhitungan momentum maksimum pada fungsi gelombang. Jadi kalau kita kembali lagi ke fungsi gelombang plane wave, itu nanti K-nya itu yang akan mempengaruhi sampai sejauh mana resolusi dari momentumnya itu akan dipertimbangkan. Jadi ini sangat mempengaruhi tingkatan energinya, terutama untuk nanti kasusnya untuk elektron banyak sistem. Jadi untuk gambaran sederhananya, kalau misalkan kita punya sebuah elektron bebas seperti ini, ini hanya gambaran saja, ini bukan batasan sebenarnya, ini supaya terlihat lingkaran saja. Tentunya saja kita bisa menghitung pengaruh momentum terhadap energinya. Dan bentuknya seperti ini, kurva parabola atau kurva kuadrat. Ketika kita memiliki dua buah elektron dan dengan jarak yang sangat jauh, ini tidak akan berubah banyak. Karena tidak ada pengaruh terhadap level energinya. Tapi ketika kita semakin dekatkan dua buah elektron ini, maka level energinya akan terjadi tabrakan sehingga akhirnya menjadi split dan menghasilkan energi gap. Nah, ketika kita fokus untuk daerah yang satu elektron ini, kita bisa mendapatkan brilion zone yang pertama seperti ini. Jadi yang seharusnya patah dan diteruskan ke sana, sekarang dilipat ke dalam, yaitu seperti ini. Nah, cut off itu adalah menentukan posisi di mana kita akan mempertimbangkan energi atau momentum yang mempengaruhi nanti level energinya itu sejauh mana. Jadi, kalau misalkan yang efektifnya adalah di posisi yang ini, yang paling bagusnya, tapi kadangkala kita, apa ya, kalau misalkan kurang itu kita bisa memotongnya di daerah yang di dalamnya. Sehingga nanti seakan-akan energi gapnya itu yang harusnya ada berada di sini, misalkan kita potongnya di sini, berarti jadi semakin besar energi gapnya. Dan itu tidak diharapkan. Kalau untuk dua dimensi itu nanti pemotongannya itu bukan hanya satu garis saja, tapi bentuknya lingkaran, dan kalau tiga dimensi itu nanti bentuknya bola. Seperti itu. Lalu sebelum kita masuk ke proses perhitungan cut off, akan dibahas dulu satuan energi yang digunakan pada Quantum Expresso dan banyak software DFT lainnya. Jadi, ada tiga buah standar satuan energi yang digunakan. Kalau untuk Quantum Expresso biasanya menggunakan Rydberg dan Electron Vault, biasanya mereka mencampur hasilnya itu. Kalau untuk total energi biasanya Rydberg, tapi untuk hal yang lain jadi Electron Vault. RRY ini untuk Rydberg, H ini untuk H3, dan EV ini untuk Electron Vault. Jadi, setaranya itu, konversinya itu, satu Rydberg itu sama dengan setengah hard rig, dan satu Rydberg itu setara dengan 13,6057 sekian-sekian-sekian Electron Vault. Dan nilai 13,6 ini adalah energi keadaan dasar dari atom hidrogen. Jadi, satu Rydberg itu setara dengan satu buah energi keadaan dasar dari atom hidrogen. Sehingga, kalau kita menggunakan satuan Rydberg, itu berarti, misalkan menghitung sistem A itu seberapa kali dari energi hidrogen sih. Jadi, perbandingan seperti itu. Misalkan sistem B juga. Sistem B ternyata 100 kali dari energi keadaan dasar hidrogen. Misalkan. Seperti itu. Nah, untuk tes konvergensi, dalam proses SCF-nya, SCF ini, itu yang perlu diganti-ganti adalah nanti cutoff wave function, dan cutoff charge. Ini biasanya mengikuti dari nilai cutoff wave function, lalu K-point. Jadi, tiga kotak ini nanti akan kita ubah-ubah, sehingga akhirnya kita bisa menentukan, oh ternyata yang paling optimum adalah sekian. Nah, biasanya untuk cutoff charge ini mengikuti dari cutoff wave function. Jadi, kalau untuk yang non-conserving pseudo potential, itu 4 kali dari energi cut-nya. Sedangkan yang ultra soft atau projector augmented wave, itu 6 sampai 12 kali dari energi cut dari wave function-nya. Seperti itu. Jadi, ini ya kita bisa nilainya berapapun di antara sekian. Nah, untuk sistem yang akan kita lakukan, masih tetap besi, yang akan kita hitung nantinya. Nah, ini cutoff yang standar atau direkomendasikan oleh Burai itu adalah 25 ribbar, dan cutoff charge-nya itu 225 ribbar. Jadi, ini setara hampir 10 kali lipatnya, tapi ya tidak 10 kali lipatnya. Nanti yang akan dites adalah kita exchange correlation dan sudah potensialnya, kita akan tetap menggunakan nilai yang sama. Untuk energi cut dari charge-nya, kita menggunakan 10 kali energi cut wave function. Dan key point-nya kita variasikan dari titik gamma point, yaitu 111, 333, dan 555. Nanti, dari titik yang direkomendasikan oleh Burai, yaitu 25 ribbar, itu kita akan ubah-ubah dari 15, 20, 30, 35, 30, 45, dan 50. Kira-kira total energinya seperti apa. Kita lakukan SCF. Ini hanya demonstrasi saja. Ya, kita back lagi saja. Ini saya close dulu. Seperti biasa, kita ke my project, example, cfile, ufe. Ini sudah potensialnya, ini exchange correlation-nya, dan ini yang direkomendasikan oleh Burai. Cut off-nya. Kita ke SCF. Misalkan kita gunakan yang pertama, 333-33 aja dulu. Ini sebagai contoh ya, saya tidak akan lakukan semuanya. Tapi ini sebagai contoh saja dulu. Nanti selanjutnya bisa dicoba di masing-masing. 3, 3, 3, ke point-nya. Lalu yang ininya kita lakukan yang pertama dulu, yang 15. 15 itu 1,5 karena ini pangkatnya 1, 10 pangkat 1, jadi ini setara dengan 15. Sedangkan ini pangkatnya 2, jadi setara dengan 10 kali lipatnya, sehingga di sini kita gunakan saja 15 juga. Lalu kita lakukan perhitungan, run, save project, misalkan fe, cut off. Dan kita lakukan perhitungannya. Kita lihat hasilnya. Masih belum selesai, masih proses perhitungan. Karena di log-nya ini belum sampai jobs done. Masih iterasi kelima. Nah ini sudah selesai. Sekarang sudah selesai, jobs done. Nanti yang kita ambil adalah energi total yang ada di, kita scroll ke atas, yang di sini. Di baris 3, 2, 2, itu minus 111, 19, 38, 34, 46, read bug. Ini nilai yang akan kita ambil dan kita simpan di tabel yang tadi sudah kita desain. Jadi di sini minus 111, 11, bla, 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 bla. Seperti itu. Dan seterusnya, ketika kita sudah hitung semuanya untuk semua variasi k-point dan juga cut off function, di mana cut off charge-nya mengikuti 10 kali dari cut off wave function, bentuk dari total energinya ini akan seperti ini. Bergantung dari cut off-nya. Yang di bawah ini adalah nilai cut off-nya dari 15, di sini posisi 15, sampai ke 50. Untuk yang biru ini, untuk k-point yang 111 atau gamma point. Untuk yang merah ini k-point 333 dan yang orange ini 555. Untuk yang 111, bentuknya secara keceleruan bentuknya sama, hanya levelnya itu yang berbeda ketika k-pointnya 111 ini menjadi sangat rendah di bawah ini, mendekati 112. Tapi kalau k-pointnya 333 dan 555, itu hampir overlap di sini dua-duanya. Yang merah itu tertutup. Di sini terlihat bahwa yang direkomendasikan oleh Burai itu adalah posisinya di sini. Ini secara kasat mata atau sekilas ini memang sudah cukup konvergen. Jadi nilainya kita bisa terima di daerah sini, untuk yang rekomendasi Burai. Tapi kalau kita lihat detail dari nilainya itu sendiri, ternyata untuk yang Burai itu ternyata yang diperhatikan adalah dua desimal di belakang, di belakang dari total energinya itu yang konstan, mulai konstan. Jadi 25 itu di sini, kita fokus ke yang 333 dan 555 k-pointnya, itu 51, 51, dan 51. Ini sudah konstan berarti direkomendasikan di sini saja. Ini 50, 50, 50, berarti direkomendasikan di sini saja. Tapi untuk yang kalau k-pointnya 1, ini mulai dari 20 sudah sama, tapi karena biasanya kalau k-pointnya 1, 1 itu tidak relevan, jadi mereka merekomendasikan untuk k-point yang lebih besar. Nah, kalau kita ingin resolusi atau perubahannya itu lebih tinggi, atau 3 digit misalkan, 3 desimal di belakang koma, maka yang direkomendasikan adalah kita memilih 40 cut-off-nya, 40 read-board. Jadi, contohnya ketika 40 itu mulai ketika 0, eh, minus 112,008 itu mulai stabil di sini. Dan ini juga untuk yang k-point 333 mulai stabilnya di 3 desimal itu di 40 read-board. Jadi seperti itu. Jadi, sebetulnya kita bisa menggunakan 25 juga, tapi untuk mendapatkan hasil yang lebih akurat disarankan itu menggunakan 40 read-board. Seperti itu. Jadi, yang membedakan walaupun di sini secara kasat mata, secara kurvanya itu sudah terlihat sangat lulus, tapi kalau kita lihat dari desimalnya, ternyata yang direkomendasikan oleh Burai adalah kestabilannya hanya 2 desimal di belakang koma. Sedangkan untuk yang lebih akurat lagi nanti kita bisa 3 desimal atau 4 desimal. Memang resikonya ketika kita meninggikan cut-off, proses perhitungannya nanti akan semakin lama lagi. Jadi, itulah pertimbangannya antara kita ingin cepat atau sistemnya ternyata ini terlalu besar, nanti misalkan ada 40 atom, ya, 40 atom yang terlibat misalkan. Dan kalau kita menggunakan 3 desimal di belakang koma, ini cukup berat sehingga kita gunakan 2 desimal saja. Jadi, pertimbangannya seperti itu, kecepatan atau resolusi. Nah, untuk penentuan energi cut-off, mungkin sudah cukup jelas kenapa itu dibutuhkan dalam proses pencarian atau untuk mencapai energi total yang lebih baik. Kedepannya kita akan membahas tentang bagaimana kita merelaksasi struktur dan perhitungan DOS dan juga Band Structure. Terima kasih.